Saudara seluruh korban kerusuhan antara supporter dengan aparat kepolisian di Gresik, Jawa Timur, kondisinya membaik. Sebagian besar korban luka kini sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Tujuh orang supporter yang dirawat di rumah sakit Semen Gresik kondisinya membaik dan telah pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan empat anggota polisi yang mengalami luka-luka dirujuk ke rumah sakit Bayangkara, Surabaya. Mereka mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan batu. Dari masakit Semen sebenarnya sudah ada standby ambulan di Gelora, Joko Samudro. Kemudian kami ada penanganan selanjutnya terkait ada 10 orang pasien. Yang pertama dari enam supporter dan juga empat orang dari kepolisian. Untuk yang enam orang paling banyak keluhannya adalah sesak dan juga perih di mata. Kerusuhan terjadi usai laga Gresik United melawan Deltras FC pada lanjutan Liga 2 2023-2024 minggu kemarin. Kerusuhan pecah di Stadion Gelora, Joko Samudro setelah tuan rumah Gresik United kalah 1-2 dari Deltras pada laga pekan ke-10 Grup 3 Liga 2 2023-2024. Para supporter tuan rumah yang kecewa melakukan demonstrasi yang dihadang polisi dan petugas keamanan. Situasi semakin panas ketika ada supporter yang melakukan pelemparan. Akibat kerusuhan yang terjadi, sedikitnya 28 orang mengalami luka-luka. Terima kasih.